Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya dengan Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Militar Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku, untuk pertemuan pertama, Bapak akan membahas kotrak belajar yang akan Bapak lakukan selama satu semester Di mana yang Bapak sampaikan ada empat poin, empat pentapa, yang pertama adalah materi Yang kedua adalah metode pembelajaran Yang ketiga adalah penilaian Yang keempat adalah bahan ajarnya Nah, Bapak akan membahas yang pertama dulu, kotrak belajar adalah materi Pada materi yang pertama, yang Bapak bahas itu adalah sistem pernapasan Sistem pernapasan, di mana organnya ada yang ini, paru-paru yang ada di dada kita Baik bagian kanan, bagian kiri Yang kedua adalah sistem ekspresi Atau juga disebut juga, maaf Atau juga disebut sebagai sistem pengeluaran metabolisme yang ada di dalam tubuh kita Sistem ekspresi, organ ekspresi itu meliputi ini yang pertama Ginjal, ini ginjal Ini ginjal kita, untuk mengeluarkan urin Selanjutnya ini ya, nah ini disini Di bawah rongga dada kita, di bawah tulang rusuk kita Di sebelah kanan, namanya hati Ini berfungsi untuk mengeluarkan jad warna empedu Yang menimbulkan warna kuning yang ada pada urin kita dan fases kita Yang ketiga ini, paru-paru kita Ini ada di dada, bagian kanan, bagian kiri Berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Selanjutnya ini, kulit kita Ya, ini Ya, kulit kita Kulit kita berfungsi untuk apa? Nah, kulit kita itu berfungsi untuk mengeluarkan keringat kita Ya, nah Selanjutnya, materi selain sistem ekspresi ini Sistem regulasi Sistem koordinasi Yang mengatur segala aktivitas di dalam tubuh kita Nah, sistem regulasi Ada sistem syarab ini Sistem syarab yang kita bisa merasakan sakit Bisa merasakan dingin Merasakan perih Seperti itu Contohnya, sistem hormon manusia ini Hormon bisa untuk mengatur tubuh kita Misalnya, jika tubuh kita Darah kita kelebihan Cet gula Maka ada hormon insulin yang merubah jat gula menjadi gigogen Sehingga tubuh kita Darah kita tidak kelebihan jat gula Lalu ada alat indera Yang meliputi mata Ya, meliputi mata kita Meliputi Meliputi ini Hidung kita Membau Tidak kita Pengecap Telinga kita Mendengarkan suara Pendengar Kulit kita Yang selanjutnya Setelah Sistem Regulasi Pengetahui Sistem reproduksi Reproduksi itu berhubungan dengan Sek Hubungan seksual Sek itu berhasil dari kata alat Keramin Yang kita bahas nanti ada Sistem reproduksi yang ada pada wanita Dan sistem reproduksi yang ada pada Pria Selanjutnya Yang terakhir adalah Sistem pertahanan tubuh kita Sistem pertahanan tubuh kita Sistem imun kita Saldara putih kita Nah Disini Kemarin kita mendengar Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jawa Bawidi Vaksin virus Corona Itu untuk apa? Menimbulkan Agar Saldara putih Dalam tubuh Bapak Presiden Bisa mengidentifikasi Bisa Mematikan Jika ada Virus Corona Yang masuk ke dalam tubuh Bapak Presiden Semoga Bapak Presiden Dan rakyatnya Sehat selalu Selalu dirindungi oleh Allah SWT Ini materi yang akan Bapak disampaikan Di semester Genap nanti Nah Bagaimana metode Pembelajarannya Metode pembelajarannya Yang pada masa pandemik ini Bapak akan membagikan Materi PDF Dalam bentuk PowerPoint Di grup WhatsApp Selanjutnya Bapak membagikan Video Youtube Tolong disitu Ada komentar Absensi ada Di kolom komentar Youtube Tuliskan nama Lengkap Kelas Dan nomor Absen Lalu Mungkin dalam satu semester Bapak akan mengadakan Pertemuan Dengan menggunakan Google Mate Selama ini Bapak pernah mengadakan Pertemuan yang bisa Mengadakan interaksi Dengan Google Mate Di kelas 11 IPA 1 11 IPA 2 11 IPS 1 Agar kita bisa Berinteraksi Secara aktif Sedua arah Kalau Youtube Itu hanya Satu Arah Selanjutnya Bagaimana penilaian Bapak yang lakukan Selama Pembelajaran Di Masa Pandemik Virus Corona Ini Di sini Bapak ada Tiga poin Penilaian Sikap Keterampilan Sama Pengetahuan Sikap Bapak ambil Dari absensi Dan Kedisiplinan Anda Mengumpulkan Tugas Kalau Anda Terlambat Mengumpulkan Tugas Maka Nilai Sikap Dikurangi Saya Harap Anda Disipin Mengumpulkan Tugas Karena Ketika Anda Disipin Maka Satu saat Ketika Anda Kerja Maka Anda Bisa Menyenangkan Pada Pimpinan Anda Keterampilan Itu Saya ambil Dari tugas Praktek Pengetahuan Saya ambil Dari ulangan Semester Ini Satu semester Satu kali Ulangan Harian Dimana Satu bab Satu kali Ulangan Harian Kuis Kuis Ini Kadang-kadang Bapak Memberikan Pertanyaan Sebagai Postes Setelah Pembelajaran Ada Empat Pertanyaan Atau Lima Jawabannya Betul Dan Salah Nah Bapak Itu Untuk Bahan Ajarnya Bapak Ambil Dari Lembar Kerja LKS Aspirasi Yang Saat ini Sudah Anda Pegang Atau Sumber Lain Yang Releban Bisa Dari Internet Dari Buku-buku Yang Lainnya Nah Disini Sebelum Bapak Membahas Materi Yang Pertama Ini Sudah Ramai Tentang Gejala Penderita COVID Munculnya Virus COVID-19 Yang Ini Akan Membatasi Kita Di Dalam Proses Pembelajaran Tidak Boleh Melakukan Kerumunan Apa Apa Orang Kalau Terkap Papar Virus COVID-19 Bagaimana Gejala-gejalanya Yang Pertama Sakit Kepala Demam Badannya Panas Menggigil Kedingin Batuk Ini Batuknya Kering Sesak Napas Ya Ini Sesak Napas Mengapa Kok Sesak Napas Karena Yang Dicerang Adalah Paru-paru Kita Di Dada Kita Lalu Ini Diare Sering Buang Air Besar Ini Adalah Gejala-gejala Orang Menderita COVID-19 Nah Yang Diserang Apa Orang Yang Menderita Virus COVID-19 Mengapa Kok Sesak Napas Karena Yang Diserang Ini Paru-paru Kita Ini Paru-paru Kita Yang Sepasang Kanan Dan Kiri Yang Ada Di Sebelah Di Rongga Dada Kita Ini Yang Diserang Hingga Menimbulkan Sesak Napas Lalu Batuk Kering Nah Maka Dibantu Leventilator Tapi Kalau Terus Menurut Dibantu Leventilator Maka Disini Nanti Bronchiolus Ini Juga Akan Membesar Sehingga Tidak Disarankan Orang Saat Napas Kena COVID-19 Menggunakan Ventilator Terus Mana Nah Disini Bapak Membahas Materi Yang Pertama Kali Adalah Sistem Pernapasan Atau Disebut Juga Sistem Respirasi Tujuan Pembelajar Satu Untuk Pertama Kali Ini Yaitu Siswa Dapat Menjelaskan Pengertian Bernapasan Apa Itu Pengertian Dari Bernapas Apa Itu Pengertian Dari Bernapas Nah Disini Bernapas Itu Artinya Mengambil Oksigen Dan Mengeluarkan Karbon Dioksida Ada Dua Proses Inspirasi Yaitu Proses Udara Masuk Kedalam Tubuh Kita Seperti Ini Inspirasi Yang Masuk Apa Yang Masuk Ini Oksigen O2 Lalu Ada Proses Ekspirasi Ini Ekspirasi Proses Apa Proses Udara Keluar Yang Keluar Apa Disini Dari Tubuh Kita Karbon Dioksida Itu Pengertian Dari Bernapas Nah Disini Ini Reaksi Pernapasan Yang Mungkin Sejak Sudah Kita Kenal Nah Di Dalam Bernapas Disini Kita Mengambil Oksigen Dari Udara Ini Mengambil Oksigen Ini Proses Mengambil Oksigen Lalu Lalu Ada Proses Glukosa Makan Yang Kita Makan Ini Dibakar Oleh Oksigen Nah Hasilnya Apa Hasilnya Air H2O Lalu Karbon Dioksida Dan Ini Menghasilkan Energi Nah Ini Prosesnya Ini Tubuh Memasukkan Oksigen Mengeluarkan Karbon Dioksida Hasilnya Adalah Energi Sehingga Bernapas Itu Adalah Membakar Makanan Glukosa Menjadi Energi Sehingga Ketika Orang Sedang Berlari Lari Mengeluarkan Banyak Tenaga Dia Akan Banyak Mengambil Napas Banyak Mengambil Oksigen Untuk Menghasilkan Energi Karena Saat Itu Butuh Memeruk Tubuh Kita Memerlukan Energi Yang Banyak Seperti Itu Ini Pertemuan Pertama Kita Mari Kita Tutup Pertemuan Kali Ini Dengan Doa Akhir Majelis Subhanak Allah Wabiham Dika Asadu Ala Ila Anta Astag Birlu Wadu Bile Dengan Ilmu Hidup Menjadi Mudah Dengan Seni Hidup Menjadi Indah Dengan Agama Hidup Menjadi Terarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup Hidup